Tidak ada kecuali lebih dahulu diciptakan Nur Kangjeng Nabi Muhammad Dari Allah, sholawatmu itu yang akan membuat hidupmu bahagia dunia dan akhirat Sampai siapa yang sholawatannya banyak di akhirat dia akan menjadi manusia beruntung Bisa bertemu dengan Kangjeng Nabi Muhammad Manusia paling rugi di akhirat adalah dia yang tidak bisa melihat wajah Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa ashabihi wa sallam Matapun sholawatan kudu sumang Kudu bedas Kudu bedas Kudu bedas Kudu bari moho Kudu bari moho Bari kulak-kudu ngadil Sumangnya kulak Kulak ngalam Kulak ngakul Kulak bari ke garobut Kucall Kudu diskalis gak rupu cur Kulak beli nyesu Su 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 membalik ketanggung sorawatan, adik si oce tidak beri hangat, soraaah balik mau fokus membalik ceramah gagal fokus saudara saudara terlalu banyak hal terpuji dalam nabi yang membuat manusia akan jatuh cinta semua tentang kemuliaan dan kebaikan ada pada diri nabi SAW sejak lahir saja, beda sejak lahir saja, beda sejak lahir saja, beda lihat disini, ibu-ibu saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang pernah hamil dan melahirkan kalian perang warna tepukar laki-laki 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 dewasa tinggi badan saya bejehnya ini bejehnya ya olahraga saya fitness berat badan saya sekarang 103 kg hambur saya panjang badan saya sehat Alhamdulillah Alhamdulillah makan saya teratur tapi tentu sehat saya tidak bisa hamil tapi abang-abang galing garing hiru beripin saya saya laki-laki tidak tahu tidak tahu rasanya tetiri tepisan berat badan saya laki-laki 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 Halo xas January Ashley Ashley Baik Ikan lain popòs popòs ingat malam ayahsassistkan sih iya halus lagi motu halus, halus, pagi mutu menulis zamannya di boga urus seorangnya kumapin si bisok balut, mau menyatu eti pasal, 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 pasal pasal, pasal, pasal menang, maka menyerang kacang, kacang, kacang kade ustaz, dilanih ya ustaz kacang ustaz kamek oh bahkan ketika lahir pun istimewa sorry tiba kalau kumper tangan cena jauh gitu mannya betung nama ju bujala tinggalun segala mungu jalanatuh ku jikere-ku nyere kasihan lho aww kita berpadak mau tidur aja susah langkaran denang canggih benang nyangigir bahay nangku jian gitu mungu nangkana amparan betul nunggu masak keceng sampean ngangkang tukul itu ganda potrzeb seharusnya hal itu disurut buka cek silahkan dari napas ayo ibu cek silahkan orang-orang berkongsi perjuangan sekarang ibu menghadirkan anak-anak ibu bidang hebat memberi semangat saling napas lagi ibu kejenkan lagi ibu tidak penuh profesionalisme kerja tidak menyerah sabar menunggu pecah eh sabar menunggu kelahiran bu ibu jangan nirah terus bu terus bu terus bu terus keu kiri prek terus diselenggara ibu bidang saya salun sama ibu bidang pahalannya besar dia berjuang kata ibu bidang ikut terus bu kari kapan lagi pencet lagi terus 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 walaupun melahirkan ini hebatnya sehidatuna aminah karena hebatnya Nabiullah Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad kalau ibunya tidak direpotkan baginda Nabi itu lahir tidak lewat jalur yang biasa seperti saya kamu dan kita kamu kita lahir itu lewat jalur Noeta tempat keluar najis dari situ keluar darah darah haif atau menstruasi dalam isti halto kemudian ada lembir ada keputihak itu najis semua belum lagi ada satu lagi yang suci dan mulia harus lewat jalur yang biasa dilewati najis maka Rasulullah keluar dari mana dengerin lain baik Rasulullah keluar dari rahim sayyidatuna aminah dari lebah dan antara udal sarenfarzi dari sahamapun udal tapi seluruh parji jadi mikirkan orang kayak bahan oke sebelum mikir saya mau nanya kalau lahir biasa dari jalur parji sekarang saya nanya ada seorang perempuan yang melahirkan tidak lewat jalur parji namanya apa nah operasi sesar artinya mungkin kelahiran tidak melewati jalur razim tapi lewat tidak bedah sesar nah Rasulullah s.w.tidak disesar tidak jalur bedah Rasulullah juga tidak lahir lewat jalur biasa dari mana Rasulullah lahir dari posisi yang ada di bawah model tapi di atas parji dan keluar tidak dalam bentuk seperti umumnya manusia biasa tapi keluar dalam bentuk cahaya sehingga walaupun tubang mori-pori kecil itu cukup bagi cahaya keluar paham tidak? paham sekarang paham? jadi saat cahaya keluar cahaya itu betul-betul menyelamkan seisi rumah-rumah Syed Abdul Muttalib cahaya pun bisa mentang karena cahaya yang keluar di masalah-selapan atau selasalah jaleah keluar di bumi ketika bangin diru cahaya dan gara-gara cahaya yang ingin mengakhir tambahkan ikan jenang dalam bentuk cahaya yang menyembur dan Rasulullah tahu-tahu sudah ada di Panyulun Salarea undan ibu malah itu orangnya masalah Allah sampai anula moga itu biasa masalah jalan sampai anula kadang menijir, kadang mengerap, kadang menangkub itu orang menijir tapi kan jenang Nabi Muhammad SAW manusia tidak ada yang menyaksikan apakah kepala dulu, apakah kaki dulu karena saat cahaya itu benar-benar menilaukan tahu-tahu Rasulullah Tosairah dari posisinya pun tentu ingin badannya sama sekali te-ayak kokotor darah te-bolokot ku air ketuban rambutnya rambutnya rapih bagi panjang gomplok bagangnya basuh jika anu ngesan tapi seni kebina-bina balik tos nge acuk soh mana aja orang lahir terus diacuk carajan urang malam mau nge-pendi santa persif ah ya orang lahir terus nge-pensif tapi bajunya jangan tayangin baju seperti saya yang pakai sekarang Rasulullah bajunya itu seperti kain mikrom dua lembar satu lembar yang diikatkan di pinggang satu lembar yang sabulah di soleman ke dalam kakak bisa dibayangin dan posisi nabi bukan berdiri bukan duduk tapi posisi nabi seperti manusia yang baru bangun dari sujud mudah-mudahan katinggal dan posisinya nabi jadi jadi posisi saya ini duduk diantara dua sujud sekarang nah ini posisi ketika itu jadi saya masih di tanah saya masih di tanah dua tekstrak tangan saya juga masih di tanah tapi kepala saya saya angkat tangan saya sudah lurus secara penting kundak saya sudah diangkat dan kepala saya juga sudah diatas sekarang bayangkan posisi ini oke nah bayangkan posisi itu beliau menyumbang buat tangannya diatas sana dan mengangkut kepalanya ke langit kepalanya tengadah ke langit menerima perintah dari Allah bangunlah wahai Muhammad setelah dalam zaman tak terhidat mau menjadi cahaya yang menerangi dunia dan langit, langit dan bumi bangunlah Muhammad menjadi manusia sampai telaksannya sempurna mengenai Nabi Rasul membawa Al-Quran kepada manusia beritahu mereka untuk bertahun beraklam mulia dan dibarkan berdera yang bisa mengajak manusia kepada keselamatan jangan biarkan manusia berleha-leha dalam kemahsyiatan dan saatnya kita menjadikan diri ini siap menerima tindah dan amanat maju dan eskabel perjuangan pada nanti pada sahabat dan pada panggungan sebelum kesat kepada Allah dan pada wali sebelumnya untuk lanjutkan jawab di mobil saat sekarang ini selamat menerima tindah 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 buktikan orang kabupaten Garut kejamatan Malanggong desa Malanggong ambung-ambung bisa menyeliti sebuah kecintaan yang sedar di serius dan tidak bercanda saudara-saudara oh oh adanya dari suami oh bener-bener 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 lu kan gak ada ini dari asalnya enggak ada wajar bener-bener bener-bener iya kecetanaan berapa ilum polo tali jim salpulat ya oh sonot guys sonot eh sonot 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 buktikan sama kampung nah biar kamu yang ikut biar gak salah lagi lu kan ada kesedihasasi kampung kampung begitu buktikan oleh orang kampung kampung bahwa kita bisa memiliki cinta yang serius dan beneran enggak pakai bercanda tandanya ada tiga guys yang pertama ayyak para mudah al-fadhim ayyak mudah al-fadhim kalau korban cinta nabi maka kau akan duduk di tempat yang disukai nabi tempat yang disukai nabi itu masjid dan majlis ilmu dimana ayat jami resul di masjid resul di majlis ilmu berarti kita jami kaya-kaya cari bersama kanjeng nabi muhammad ada yang di dalam masjid ada yang di luar masjid tapi kalian pada dasarnya hari ini sedang mencari ilmu untuk mengagungkan kanjeng nabi muhammad kalian duduk disini sama dengan duduk bersama-sama kanjeng nabi muhammad apalagi bersama kita banyak orang soleh banyak orang ilmu banyak orang kiai dari mereka kita dapat berganda dari mereka kita memiliki semangat cinta yang kedua kalau cinta nabi mesti utamakan rito dan muhammad usahakan rasulullah tersenyum kepadamu wahai perempuan apabila kau berjinta niatkan karena Allah dan demi mendapatkan senyum rasulullah wahai laki-laki saat kau berjuang mencari makkah untuk anak istri niatkan kataan Allah dan untuk mendapatkan senyum rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai generasi saat kalian cari ilmu niatkan kataan ingin mendapatkan senyum rasulullah sallallahu wakai yang berakhir yang ketiga apabila seseorang cinta nabi dia akan pelajari semua sabda nabi lalu dia amalkan dari situ dia menjadi manusia yang tahu caranya ibadah tahu caranya menjadi manusia yang soleh mas barang periksa lagi takut ada yang bertinggal barang-barang semua bawahan pulang hati-hati tidak dapat penginan apapun setelah berakhir pulang ke rumah yang belum selatisya selatisya nanti suku jangan ketinggalan dia pernah maulih dan ilah itu air yang dibawa obat untuk segala penyakit saya saya mohammad hari ini mengajak silahkan dari jauh polong instagram saya mohammad hariri aa silahkan dibolong mohammad hariri aa baju hijau nama mohammad hariri aa di sampingnya ada centang biru yang followersnya baru sekitar sepanjang juta itu boleh dipolong terus di tiktok nama tiktoknya rajin hariri boleh dipolong buat silahkan rakhir kita agar isi tiktok kita hanya bujur terus ya tapi ada salawat dan tauziannya saya kembali i love you wa salamu alaykum wa rahmatullah ya wa maafah Terima kasih telah menonton!